ini ngadat dan kalau digas mati dia kita coba lagi ya kita coba lagi kita nyalakan susah nyala teman-teman oke teman-teman halo apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun ya teman-teman oke jadi di video kali ini ini sebenarnya video lanjutan dari kemarin jadi video kemarin saya udah buat video tentang kerusakan di motor ini yang seperti ini coba dilihat ya kita nyalakan dulu nyalanya seperti apa kita nyalakan posisi switch sudah normal bukan seperti ini ya normal Coba lagi. Nah. Nah, jadi untuk kerusakannya di motor ini sama. Ini gejalannya sama seperti kemarin. Jadi semalam itu saya... Jadi memang setelah jadi motor ini, setelah jadi saya perbaiki, saya memang sengaja coba untuk menggunakannya di dalam kesehan. Jadi saya gunakan full gitu. Tanpa menggunakan motor yang lain. Karena saya ingin tahu apakah masih ada kerusakan lagi atau enggak pada motor ini. Nah, dan ternyata semalam ketika saya pakai, nah itu gejalannya sama lagi, muncul. Jadi ketika setelah saya pakai di RPM yang tinggi, kemudian ternyata seperti itu lagi gitu ya. Dan seperti itu, susah dihidupin lagi, kemudian mati lagi, suaranya tidak normal, seperti nó... Ininya sebenarnya tidak normal lah. Seperti tadi, teman-teman bisa lihat ketika dinyalakan, susah. Nah. Ini adalah salah satu bukti, nanti kita akan bongkar lagi. Nah, jadi video kemarin itu saya bersihkan injektornya. Karena injektornya kotor. Nah, kali ini kita akan buka lagi injektornya, karena saya yakin injektornya itu kotor lagi Nah, cuma sebenarnya masalah utamanya bukan situ, jadi masalah utamanya itu ada di fuel pumpnya Ada di bagian filter fuel pumpnya yang mungkin tidak bekerja secara maksimal sehingga kotorannya itu masih lolos Masih lolos, terbawa fuel pump menuju ke injektor Nah, jadi untuk penggantian fuel pump, penggantian filter, penggantian ini itu sudah ada di video sebelumnya Nah, karena sekarang saya tidak mau ganti fuel pumpnya, tidak ingin mengganti filter fuel pumpnya dulu karena belum ada Karena saya belum punya filternya juga ya, jadi saya akan bongkar, saya akan normalkan motor ini dulu dengan cara membersihkan injektornya dulu Teman-teman bisa lihat caranya seperti apa, oke? Maksud saja kita ke motornya Nah, jadi nyanyainya seperti ini ya teman-teman ya, kalau sudah dipakai di RPMTG-nya hanya jadi seperti ini Ngadat, dan kalau digas, mati dia Kita coba lagi ya Nah, kita coba lagi, kita nyalakan Susah nyala teman-teman, susah nyala Walaupun bisa nyala, kita gas Kita gas, tapi soalnya seperti ini Dan masih mati Tidak normal ya Kita bongkar dulu untuk bagian cover-covernya sehingga kita bisa membuka injektornya Intinya di situ Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sekarang ini injektornya sudah ke lepas seperti ini ya, ini injektor dari Yamaha R15 versi 3 Nah, seperti ini ya Ini injektornya Nah, jadi yang saya maksud adalah disini teman-teman Kita bongkar Nah, kita bongkar Untuk nge-bongkar dari ini Injektor dari bagian leheran, injektor ini leherannya ya Yang ada konektornya ini leheran Sama injektornya ini, caranya seperti ini Ini ada besi, nah ini ada besi pengunci Ya, ada besi penguncinya teman-teman Teman-teman tekan dari sini untuk besi penguncinya Seperti ini Nah, kalau dia sudah agak keluar teman-teman bisa tarik Nah, bisa tarik seperti ini Mudah sekali Baru teman-teman bisa tarik ini Injektornya ke samping ya Oh, tarik ke samping seperti ini Ya, ke samping seperti ini Wah Kita Sisa bahan bakarnya Nah, dan seperti teman-teman lihat Lihat di sini Kelihatan nggak sih? Nah Ini yang saya maksud ada kotorannya teman-teman Ini, ini Nah, ini Ini kotor seperti ada Apa ya? Ya, seperti ada ini Semacam Kerak gitu ya Kerak Nah, keraknya ini asalnya dari mana? Ini kerak berasal dari Tengki ya teman-teman ya Ini kerak berasal dari Tengki Nah, namun dia tidak terfilter Jadi tidak tersaring oleh Fill pump teman-teman Sehingga dia langsung Menuju ke Ini kan dari fill pump kan dari sini ya teman-teman ya Ini dari fill pump Nah Nah, dari fill pump Masuk ke sini Langsung ke Injektor Tanpa meralih filter apapun lagi Nah, di situ Nah, di sini juga Terdapat kotoran juga Di dalam sini ya Kalau di sini mungkin nggak kelihatan Kalau di mata kelihatan ini Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan Di dalamnya di situ ada Kerak juga Ada Kerak yang seperti ini juga Nah, kita akan bersihkan yang ini Bersihinnya sih ya Agak Ya, lumayan mudah Kalau Kalau pakai cara manual ini Cara manual saya Kita coba Yang pertama kita bersihkan bagian Ini ya Bagian ininya dulu Bagian Kita semprot di sini Oke, kita semprot Dikira sudah bersih Intinya bersihin untuk ininya Nah, untuk ini Kita nggak bisa langsung Bersihin dari sini Kayak gini ya teman-teman ya Kita harus Semprot dari sini Dari ala sebaliknya Nah, tapi Dia harus mendapatkan Tegangan dulu Jadi harus dapat tegangan juga Baru dia bisa Disemprot dari sini Biar bisa keluar ke sini Caranya seperti apa? Caranya seperti ini Kita pasang Soket Ini ya Soket injektornya Seperti ini Kita pasang Oke Setelah terpasang Nah Ini yang susah Ini yang agak susah ya teman-teman ya Jadi teman-teman harus Ini karena tangan cuma dua Nah Kita nyalakan kontaknya Kita on-kan Nah, ini ya Kita sambil Apa ya Harus sambil ini Sambil Stutter Apa itu stutter Sambil start motornya Kita sambil start motornya Nanti Sambil kita start motornya Ini saya Taruh di situ Kita sempat dari sini Seperti ini Oke Kita sempat dari sini Oke Kita sempat lagi Oke Coba kita sempat sekali lagi ya Sekarang kita lihat Apakah sudah bersih Nah, teman-teman bisa lihat Kerak yang ada di sini tadi Itu langsung Hilang ya teman-teman ya Kelihatan gak sih Nah, keliatan gak sih Coba saya fokusin dulu Nah Kerak yang ada di sini Itu langsung hilang Ya Jadi kerak yang di sini Tadi itu sangat berpengaruh ya Berpengaruh terhadap Jadi ketika Ada keraknya di sini Ada kotoran di sini Maka Tekanan Bahan bakar Dari fuel pump Itu tidak bisa maksimal Teman-teman Jadi ketika Walaupun masih keluar Ini injokternya masih mengeluarkan Bahan bakar Tapi Pengkabutannya itu gak maksimal Tidak dengan ukuran yang maksimal Sehingga ketika kita gas Atau Di air pump yang penting Dia akan Seperti Meng Apa ya Meng Menutup Menutup Dari ini Dari airan bahan bakarnya Nah, kalau sudah seperti ini Kita bisa langsung pasang Teman-teman Kita pasang aja langsung Kita pasang aja langsung Oke Dan setelah terpasang Seperti ini Dia terpasang normal Kembali Kita bisa langsung nyalakan Dan pasti langsung Mudah dinyalakan Coba Dinyala kontaknya Kita balik lagi Kita nyalakan lagi Langsung bisa dinyalakan Nyalanya normal Ketika digas Nyalanya langsung normal Teman-teman Oke, kita ambil Kesimpulan dulu Oke teman-teman Jadi seperti itu tadi Jadi seperti itu tadi Untuk Ini ya Agar supaya Pertama Untuk membuka injector Seperti itu Mudah sekali Untuk membuka injector Dari Yamaha R15 versi 3 ini Mudah sekali Kemudian Untuk Kasus Yang nyalanya Nggak normal Seperti itu Atau saat digas Dia malah mati Atau Seperti kekurangan Bahan bakar Nah itu salah satunya Disitu ya Jadi Untuk Problem Masalahnya Yang utama Itu memang ada Di fill pump Entah itu Memang filter fill pump Yang sudah jelek Atau memang Kualitas dari filter fill pump Yang Yang kurang bagus Nah Untuk saran saya Saya sendiri juga Belum melakukan Karena memang Ya belum ada Barangnya Pertama harus Ganti filter Kedua harus Sekalian teman-teman Lakuin Cleaning tank Cleaning tank itu Nanti saya akan Coba cari-cari Cara untuk Cleaning tank yang bagus Yang benar Untuk Yamaha 5 versi 3 ini Jadi nanti kita bisa Bikin tutorialan juga Untuk cleaning tank Dan penggantian filter Bahan bakar Jadi itu Itu aja Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Silahkan tanya di kolom komentar Kalau ada yang Misalnya ada kurang Saya mohon maaf Dan bisa dituliskan Di kolom komentar Caci makinya juga bisa dituliskan Di kolom komentar Oke itu aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa